7 Urutan Penciptaan Makhluk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menciptakan seluruh makhluk melalui tahapan-tahapan dan hukum sebab-akibat Yaitu juga manusia Kita selaku anak tujuh Adam alaihi salam Menciptakan Tuhan dengan proses demi proses hingga akhirnya terlahir ke dunia Hal yang paling utama yang akan kita bahas disini adalah Mengenai siapa makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Para ulama telah mengalami ikhtilaf atau perbedaan pendapat mengenai hal ini Karena itulah video ini mungkin akan membantu untuk menjelaskan secara berurutan Mulai dari makhluk terakhir sampai yang pertama kali diciptakan 7 Manusia Manusia merupakan makhluk yang paling akhir diciptakan Allah Sebab sebelum manusia Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menciptakan malaikat dan jin terlebih dahulu Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 28 Yang artinya Dan ingatlah ketika Tuhan memberfirman kepada para malaikat Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk Manusia memiliki tugas dan peranan yang besar bagi planet bumi Karena manusia adalah makhluk yang dipilih oleh Allah untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi ini Disebutkan dalam buku 4M yang ditulis oleh Dr. Kiai Haji Hadrani Bahwasannya Nabi Adam AS tercipta atas 7 tahapan penciptaan Yaitu Turak atau tanah asal Tin atau tanah dan zat air Hama yaitu tanah dan hawa Fakhor yaitu tanah dan zat panas atau api Kemudian sal-sal, bagan atau bentuk Dan asalut takwim, bentuk sempurna jadi Serta ruh atau jiwa Begitu pula dengan tahapan yang dilalui oleh anak cucu Adam Semenjak berada di dalam tubuh sang ibu Juga berjumlah 7 tahapan yaitu Suralah mintin atau rangkaian tanah asal Nutfah atau seripati sperma Kemudian alakah yaitu percampuran sperma dan ova Kemudian modlakah yaitu segumpal darah dan merahim sang ibu Kemudian izom atau turang belulang Kemudian laham atau daging pembungkus Dan halkan akhar yaitu makhluk lain atau ruh Enam, jin dan binatang Jin dijiptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum manusia Sebagaimana firmannya yang artinya Dan telah kujiptakan jin sebelum Adam Dari api yang sangat panas Dijelaskan juga bahwasannya jin dijiptakan dari nyala api Jin juga sebagaimana manusia Selaku makhluk yang beraka dan dikenai hukum Memiliki tugas untuk mengabdi kepada Tuhan Tidak ditemukan informasi yang menegaskan Tentang yang manakah diantara jin dan binatang Yang dicipta terlebih dahulu Namun yang pasti Lupa fisik dari bangsa jin Ialah menyerupai binatang dan manusia sekaligus Lupa jin tidaklah jauh berbeda secara keseluruhan dengan manusia Hanya saja ada sedikit perbedaannya Muhammad Issa Dawud dalam bukuannya yang berjudul Dialog Dengan Jin Muslim Menyebutkan bahwasannya diantara bangsa jin Ada yang memiliki mata seperti rusa Namun dengan bentuk yang memanjang Diantara mereka lagi ada yang memiliki telinga yang runcing Layaknya kucing atau kuda Dan mengenai tanduk mereka Sebenarnya tanduk yang dimiliki oleh jin Tidaklah besar seperti yang sering dilukis oleh manusia Melainkan sangat kecil Dan hampir-hampir tertutupi oleh rambut tebal mereka Kecuali iblis Yang memiliki tanduk yang besar Sesuai dengan tubuhnya Bapak para jin disebut Jan Sedangkan iblis Merupakan moyangnya para setan Setiap setan memiliki fisik yang buruk Berbeda dengan jin biasa Yang memiliki fisik atau rupa yang bagus Sedangkan untuk binatang Para ilmuwan dari Massachusetts Atau MIT di Amerika Serikat Memperkirakan bahwa binatang pertama Yang hidup di muka bumi adalah Spons Spons laut Yang berusia sekitar 640 juta tahun yang lalu Yang mendahului segala jenis bentuk kehidupan di bumi Terima kasih telah menonton!